Intro Resmi menyandang status sebagai duda, komedian Ginanjar punya cara sendiri untuk mengobati luka di dalam hatinya. Terlebih pasca palu pengadilan agama kota Depok mencahkan tuntutan mantan istrinya Susi Rianti untuk bisa bercerai dari dirinya. Bersama teman-temannya, Ginanjar memilih mengunjungi sebuah wahana wisata di kawasan Bogor, Jawa Barat yang menyuguhkan berbagai macam permainan pemaju adrenalin. Maka seperti inilah aksi Ginanjar saat ia coba menguji nyalinya dengan masuk wahana rumah hantu. Intro Ginanjar memang butuh tempat untuk melampiaskan segala emosinya. Beruntung teman-temannya paham dan berusaha membantu penyembuhan luka akibat perceraiannya. Alhasil, Ginanjar didaulat untuk menjajal aneka permainan yang akan membuat jantungnya terasa naik turun. Lantas benarkah? Di arena permainan ini, Ginanjar justru kembali merindukan sosok Susi. Terima kasih telah menonton! Ini adalah salah satu modal, salah satu alat, sarana untuk memunculkan mental yang hebat. Tapi buat saya, lebih baik saya tidak dibilang punya mental hebat. Seru banget ya? Indah ya? Indah ya? Tapi sekarang juga gak kalah indahnya sama teman-teman kan? Katanya Mas Susi kenapa menjadi sama indah? Mas Susi apa sama indah? Itu kan istri saya namanya Susi. Terus kan berduaan, namanya juga orang berduaan kan jadi indah. Jadi saya dan Susi jadi indah. Gak jelas sama Susi, Susi indah-indah. Ya begitu deh. Dulu sama dia, masih lagi berantian baru ya. Kebahagiaan ya. Sekarang? Sekarang, beli-beli. Jadi ya, ya ingat dulu dah kalau begini ya kan? Kinanjar dan Susi boleh saja tak lagi terikat tali pernikahan. Namun kabarnya, Susi dan Kinanjar sepakat untuk tetap membina tali silaturahmi di antara mereka. Lalu, apakah ini berkaitan dengan rasa penyesalan Susi yang telah menggugat cerai Kinanjar? Dan benarkah jika Kinanjar masih mencintai Susi? Ya, kan kita gak boleh memutuskan tali silaturahmi ya. Kita tetap bersahabat bahkan kalau bisa bersaudara. Saya lihat juga dia walaupun gembira, ketawa pasti sepertinya ada perasaan sedih. Ada perasaan kangen yang dia rasakan. Seperti yang saya rasakan juga kepada dia. Tapi, karena mau dikata apa lagi sekarang sudah bergulir kan? Mungkin ini sudah skenario Allah. Karena daun yang kering saja tidak mungkin jatuh tanpa izin dari Allah SWT. Tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berperarti. Jangan lupa untuk terus saksikan Salam On Camp. Dan setiap hari serin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya lebih beragilah, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!